selamat menikmati kayak gini boy ini atasnya evaporator kayak gini ayo kita intipis AC karyasari ini keluhannya kurang dingin terutama untuk angin sebelah kiri sorry sebelah kanan sama sebelah kiri perbandingannya jauh jadi sebelah kanan kurang kenceng kalau sebelah kiri kenceng ayo ada apa ya ayo kita intip tadi kita udah buka blower atas sama tadi kita nambah oleh kompresor bosku oleh kompresor kita tambah sama otomatis freon kita isi ulang oke kita udah di atas kita intip daleman kayak apa tadi udah kita intip sekarang kita ke atas intip evaporator ini kita blowernya udah kita lepas tempat-tempatnya udah kita lepas oke ini tempat blower tadi sekalian kita cuci evaporator tadi ini kan kotor banget sekarang udah bersih oke untuk kita lihat tempatnya udah kita lepas juga karena satu mati yang satu masih nyala jadi lemah ini nanti kita ganti soalnya udah nggak bisa kita perbaiki ada dua kondensor yang sebelah kanan dan sebelah kiri bisa dilihat ya guys jadi pendinginannya lebih maksimal kondensornya pakai aluminium bukan pakai tembaga ini juga kita pakai aluminium bukan pakai tembaga oh sorry pakai tembaga ini pakai tembaga jadi beda sama mobil-mobil elef kalau elef itu blowernya cuma semisal kanan ya kanan kalau kiri-kiri kalau untuk bis sendiri ada 4 4 blower karena ruangannya terlalu besar jadi kalau untuk blower 2 nggak bisa maksimal jadi ada 2 blower untuk sebelah kanan dan 2 blower untuk sebelah kiri disini tempat relay-relay untuk van untuk blower 1, blower 2, blower 3, blower 4 van 1, van 2 sama kompresor dan lain-lain ini untuk saklar-saklar oke sedikit penjelasan jadi ketika blower lemah jadi sebelah kiri nggak ada angin anginnya kurang kenceng dibandingkan angin sebelah kanan jadi ketika kita nyalakan AC sebelah sebelah kiri sebelah kiri kurang kenceng sebelah kanan udah kenceng jadi kita sekalian ganti empat-empatnya untuk oke ayo kita intip ke bawah intip ke bawah untuk penggantian cool brush penggantian cool brush ayo kita intip ke bawah penggantian cool brush ayo kita intip untuk penggantian cool brush mas ini saya mau vlog mas ini untuk penggantian cool brush ini kita intip ayo ini udah kita set empat-empatnya tadi ini belum diganti cool brush jadi ini udah habis udah habis ini sama ini juga ini tadi yang kita jelasin di atas bentuknya kayak gini blower oke nanti kita dapat selanjutnya untuk pengisian pengisian freon sama untuk cek dinginnya berapa derajat kalau nanti daun fan daun blower ini blower selanjutnya ini blower 2 kecenannya blower 2 ini kita foto dulu ini yang untuk fan kondensor udah koplak tidak bisa diperbaiki nanti kita ganti udah putus putus tembaga 1 diputus jadi udah gak bisa kita perbaiki udah terlalu parah nanti kita ganti biar dinginnya lebih maksimal selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal setan sepulau sepulau tembaga dengan nanti kekakau dari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!